hai 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 baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin Pak saya akbar dari Tanah Bumbu Kalimantan Selatan mohon izin kebetulan di tempat saya ada mainan terkait bebek petelur Pak baik jadi untuk di sana sendiri saya mempunyai kapasitas seribu dalam dua kandang Pak namun di kandang saya itu menggunakan sistem panggung jadi yang untuk di sana sendiri saya masih menggunakan pakan konsentrat Pak dan untuk produktivitas telurnya sendiri sampai sekarang untuk hitungan saya masih maksimal di 65 persen Pak baik jadi kalau misalkan masih hitung-hitungan bisnis memang tidak rugi namun juga tidak untung yang terlalu banyak gitu namun masih bisa jalan gitu jadi yang pertama pertanyaan saya adalah terkait pakan Pak apakah ada pakan fermentasi yang khusus bisa untuk diberikan ke bebek petelur terus selanjutnya minta apa namanya tips-tips untuk perawatannya sendiri Pak untuk bebeknya sendiri itu saya disana menggunakan bebek mojo sari Pak baik terus mohon masukkan juga terkait sistem kandang karena di sana di tempat saya itu sangat sulit air Pak bahkan kadang-kadang saya harus beli untuk air jadi sistem yang saya gunakan sana sistem panggung namun disana sudah mulai menerapkan untuk pembuatan kolam untuk penampungan air hujan bahkan di beberapa bangunan itu dipasang talangan gitu Pak buat nampung air hujan gitu itu terkait bebek terus selanjutnya untuk tanaman disana juga ada tanaman kelengkeng Pak namun sebenarnya bibitnya bibit bagus namun karena memang kurangnya pemupukan kayaknya jadi akhirnya namanya buahnya tipis jadi mohon masukkan nanti abad teknik teknik pemupukannya Pak terus tadi ada juga titipan dari Pak kombes terkait cerawat Pak baik mungkin itu terima kasih banyak Pak baik siap baik Bapak Ibu sekarang khusus untuk bebek bebek itu memang kelihatannya sepilih dia senangannya adalah makan hijauan yang kita kelihatan tetapi sebenarnya sebenarnya bebek ini paling senang dia itu makan yang protein hewani kenapa kok dikatakan senang protein hewani bebek itu kalau di air dihasil yang nyelem itu cari keom cari cacing ketika dia di tanah dia ngais-ngais itu yang dia cari adalah cacing jadi sebenarnya dia butuh protein tinggi tetapi ada kelebihannya bebek ini dia bisa mencerna hampir semuanya karena itu kita sarankan satu yang pertama kalau kenapa saya senang dengan asola karena asola ini protein hewan bukan abadi tapi tinggi terus yang kedua kita bisa produksi untuk karbohidratnya Bapak Ibu kalau di sana kalau saya kasih pilihan Mas antara singkong sama dedak murah mana tanam singkong baik kalau begitu singkong untuk karbohidrat soalnya ternak Bapak Ibu tetap kita nggak bisa lepas dari karbohidrat lemak protein vitamin dan mineral semua makhluk hidup nggak bisa lepas dari itu itu sudah hukum tetapi yang paling penting kita dua ini harus jalan nah Bapak Ibu kan sudah bisa nanti seandainya untuk buat yang membuat telur itu apa protein hewani yang kita akan olah menjadi nutrisi nutrisinya terbagus kalau saya senang keong kepeding nah apa yang ada di sana nah ini diolah diolahnya jadi itu ya jadi 20% ditambah dengan air kelapa dosisnya nanti 1 mili per liter untuk sementara nanti begini karena jumlah bebek cukup besar seribu supaya tidak terlalu shock mulai di sedikit-sedikit aplikasinya atau nunggu sekalian rontok bulu usia berapa bebeknya sekarang? 9 bulan sudah masuk rontok bulu kan habis ini sudah kan nah ketika masa rontok bulu sekalian dirubah sistem jangan pada waktu masa produksi dirubah sistem tetapi pas masa rontok bulu baru dirubah sistem nah terus nanti begini kalau cuman jual telur saja Bapak Ibu ini paling mahal kan 3.000 paling mahal betul kan? di sana paling 2.500 atau 3.000? 3.000 3.000 kalau jual telur saja ini 3.000 jual DOD ini sudah 10.000 terus yang berikutnya lagi kalau jual bebek potong yang laki ini paling tidak sudah 30.000 sampai 40.000 nah tapi kalau yang kecil ini paling sekitar sorry kalau 20.000 sampai 3.000 nah ini kalau umurnya cuman antara 1 sampai 45 hari atau 50 hari kalau saya kepingin jual bebek di sana itu jangan kecil jual bebek itu usia 60 hari up ini berharganya diantara bisa 50.000 ke atas berat di 2 kg lah nah kenapa kok begitu? ini penting sekali ini manajemen yang dimaksud di dalam pertanian terpadu yang kita konsep kalau terkenalnya sekarang ini hilirisasi gitu ya jadi bukan jual telurnya telurnya dijual telur asin harga 4.000 atau 5.000 terus habis gitu daripada sebelum jadi telur asin kan paling murah dijual jadi DOD kalau DOD laku dijual kita jual sebagian kita buat bebek potong nah minta tolong konsep ini harus dibuat sekarang kan sudah punya 1.000 nih oh 2.000 2.000, kalau kami ambil aja 10% buat kandang khusus 200 buat kandang khusus 200 ini Bapak Ibu minta maaf ngeriuk kalau bebek saya dulu pernah buat kemarin saya ngajak siapa ngitung-ngitung itu ya sudah Bapak ya saya dulu dari bebek 10 1 tahun jadi 4.000 10 ekor percaya enggak percaya betul enggak? saya tunjukkan ngitungnya bebek ini Bapak Ibu spektakuler kalau untuk tanah yang ada air dan bisa paka nanti tapi tenang aja saya akan tunjukkan trik-triknya sabar ini hari masih panjang kok ini sepidalku tolong masakis ya sekarang bebek ini saya mulai 10 plus 1 seandainya telurnya cuma 6 60% saya ambil oke ya 60% berarti 1 bulan ketemu berapa? 180 ini cukup masih nanti 180 ini kita pilih Bapak Ibu mana yang baik mana yang tidak baik 80 ini saya ngajarinya begini saya ngajarinya berternak Bapak Ibu tidak keluar modal biarkan bebek ayam itu hidup dari dirinya sendiri 80 telurnya tolong dijual untuk beli dedak padi atau 30 kalau cuman ayak bebek cuman 10 itu setiap hari dedaknya cuman butuh anggap saja 1 kilo dedaknya 1 kilo itu cuman berapa Bapak Ibu? anggaplah 5 ribu kali 1 bulan 150 ribu kita ambil 80 80 80 kali harga 3 ribu berapa? 200 sudah cukup untuk beli pakan oke sisa 100 100 ini Bapak Ibu yang tetaskan tapi minta tolong ketika netaskan ini kemarin kalian sudah tahu nih ini ada sperma atau tidak ada isi atau tidak ketika ada isi lanjutkan ketika tidak ada isi selesai nah ketika sudah masuk semua yang jelek-jelek diambil dari sana sisakan yang 100 yang terbagus di mesin tetas nah 100 di mesin tetas ini ditetaskan Bapak Ibu kita tidak tahu jantan betina ya jangan lihat lagi bentuk telur lagi jadi kita pakai probabilitas yang jantan 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 di pelihara umur 2 bulan dijual untuk potong untuk apa? biaya pakan yang 40 yang betina paham yang 40 kita pelihara bulan pertama kita punya sorry bulan kedua kita punya 40 dari anakan itu bulan ketiga kita punya lagi 40 yang jantan tidak saya itu bulan keempat punya 40 bulan kelima 40 bulan keenam 40 bulan ketujuh bebek yang 40 ini sudah bisa ditelurkan berarti induk kita di sini sudah punya 40 plus 10 plus 40 yang kecil betul ya 40 yang kecilnya saya tulis kecil di sini tapi kita punya induk 50 di sini kalau 50 Bapak Ibu berarti kalau kita buat telur rangka baca sama 60% tidak usah 70 80 60 saja berarti ada telur setiap hari berapa kalau 50 30 betul ya telurnya kan setiap hari kan apa 30% 30 kali 60% 30 kali 30 ketemu berapa 900 ketika 900 Bapak Ibu yang dijual itu untuk biaya induk 50 50 berarti setiap hari butuh pakan 50 kilo untuk dedaknya 50 kilo setiap hari itu kali 5.250 ribu 5 sorry 50 ya betul 50 itu 5 kilo sorry 5 kilo Bapak Ibu 5 kilo dikalikan 5 ribu 25 ribu 25 ribu perhari 1 bulan perhari berarti 750 ribu kita ambil deh telur di sini senilai 750 ribu kita ambil senilai 1 juta berarti kita sisakannya ditetaskan 600 yang 300 dijual yang 600 ini Bapak Ibu sama yang netes maksimal di 70 80% anggap aja netes di 400 butir lah gampang 400 butir gitu aja 400 butir netesnya juga sama dibagi 2 200 200 kalau di sini sudah punya 200 plus 200 ini ya ini bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 200 tapi induknya di sini Bapak Ibu sudah bukan 40 lagi bulan ke delapan jadi berapa 50 ditambah 40 lagi kan nah berarti 90 jadi produksinya akan terus berkembang di sini percayalah 12 bulan Bapak Ibu sudah punya total populasi lebih dari 4 ribu tapi saya tanya lagi modalnya dari mana ini yang membesarkan induk dari jual jantan yang induknya dari jual telur lupa kan kita belum dapat apa-apa namanya invest sekarang perbandingan seandainya tidak muluk-muluk deh ini kan berarti 90 ditambah 40 berarti 130 170 210 di sini sudah ada induk berarti 250 250 nah 250 di umur 12 bulan nah ini saya katakan di sini tadi di 200 ya 10% ya ini kalau ini 250 induk dari berapa? 10 kalau kita hitung investasi Bapak Ibu ini yang induknya loh anaknya di sini banyak loh ya yang dibesarkan ya betul atau tidak ini? sudah ratusan loh ya 250 dibanding 10 berapa persen berarti? 2 ribu bentar 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 kita hitung-hitungan dulu dari 10 menjadi 250 berapa persen Bapak Ibu? 2500 bank mana yang mau kasih bunga 1000 yang ada? 100% saja ada? Expecto 100% saja tidak ada betul apalagi ngasih bunga 2000 ini namanya ilmunya kanjeng dimas cuman kan Jeng Dimas enggak sekolah kesini gitu aja inilah pelipat gandaan jadi saya katakan jujur, kenapa saya berani mengatakan konsep apa yang ada dan jangan mengada-ada itu karena dari sini apapun yang Bapak Ibu pegang, kalau serius melakukan dengan benar menjadi miliarder terlalu gampang gampang sekali kalau sudah tahu caranya coba saya nalari ini muluk-muluk tidak? ngoyo atau tidak ini santai kan? nikmati saja kenapa saya berani mengatakan seperti ini? karena saya sudah mengalaminya karena saya sudah melakukannya Bapak Ibu dan nanti akhirnya apa? kalau ini jangan dijual telur biasa telur asin kemarin saya sampaikan supaya apa? kita dapat bonus ini bonus kita ini kan yang betina saja yang jantan yang jantan DOD-nya Bapak Ibu jual sudah cukup tidak untuk operasional? sudah cukup jadi inilah ternak tanpa modal kalau ada orang ternak secara konvensional yang bukan pakai ilmu saya pikiran pertama kali bangun kandang betul atau tidak? cukup uang 50 juta? tidak cukup terus habis itu langsung beli induk seribu ekor Bapak Ibu seribu ekor itu kelihatannya sepele loh beli induknya cuma 10 juta loh makannya tiap bulan neri loh itu punya 2 ribu ini Bapak Ibu sepele kan 2 ribu beli pakan pakannya sehari anggap saja berarti 40 sampai 50 kilo langge per hari per hari 50 kilo kalau beli pakan beli semua harga tidak boleh 5 ribu dedaknya saja 5 ribu ditambah kosentratnya berarti harganya di 6 ribu setiap hari operasional kos untuk pakan 300 ribu apalagi kalau sudah pakan kandang atas kandang atas berarti full fit tidak boleh ditambah tidak boleh kurang apapun untuk makanannya kurang sedikit makanan tidak telur ini ada mercon sekali bunyi yang mogok seminggu ini betul fair satu hari 300 ribu satu bulan sudah 9 juta untuk modal segini saja kelihatannya dihitung di atas kertas 100 juta tidak cukup sudah habis berapa ratus juta mas banyak tetapi enak mana Bapak Ibu mulai 2 ribu 1 ribu atau mulai 10 mulai 10 pelihara sambil menyiapkan pakan pelihara sambil menyiapkan pakan pelihara sambil menyiapkan pakan sehingga hidup kita santai yang membuat peternak itu gagal Bapak Ibu karena salah manajemen yang paling saya takutkan sekarang kan begini semua itu kan dikasih hitungan terakhir paham maksud saya dikasih hitungan terakhir bangun kandang sekian ratus juta beli pakan sekian ratus juta beli ayam seratus juta nanti untungnya itu bisa bersih 10% terlalu resiko kalau saya dikasih bunga 10% enggak mau karena bunga saya biasanya minimal 2 ribu persen makanya saya enggak pernah uang punya tabungan di bank Bapak Ibu rugi soalnya bank enggak pernah ngasih bunga seratus persen setahun pasti banknya bank krut daripada banknya bank krut lebih baik saya membuat bank sendiri saja namanya bank kambing bank ayah bank bebek gitu ceritanya paham maksud saya? saya melompat apa sih yang dimaksud investasi? investasi itu ketika uang ditaruh itu menjadi 2 ini saya tunjukkan supaya Bapak Ibu ngerti cara investasi yang saya lakukan seandainya Bapak Ibu punya 1 kambing kambing harganya berapa anggap saja kalau induk 2 juta gitu ya 2 juta seandainya Bapak Ibu titipkan di orang kan yang paling sering kan biasa bagi hasil betul kan? itu kan paron kan gitu kan? 1 tahun dia beranak anggap saja 1 kali saja jadi 2 juta punya anak 500 ribu gitu saja ya 1 500 ribu punya kita 500 ribu punya dia gitu saja kan? bunganya berapa persen Bapak Ibu? iya betul kan? 500 ribu dibagi 2 juta eh 2 juta seperempat kan berarti 25 persen ada enggak bang yang ngasih bunga segini? enggak ada terus caranya gimana Pak? kalau ditipu orang bagaimana? ya muridkan orang ingat baik-baik Bapak Ibu ini tambah lama bukan tambah muda loh percayalah kita ini tambah lama tambah kalau sudah tua tidak bisa kalau orang bijaksana kita mikir ke sana kita ini tambah lama tambah tua prinsip saya satu Bapak Ibu yang saya lakukan ini di luar konteks saya punya anak anak saya belum tentu sekuat saya ketika dia bisnis betul atau tidak sebagai orang tua yang baik kita itu tugasnya menyiapkan warisan buat anak-anak sertifikat anak saya tinggi-tinggi itu umpukannya Bapak Ibu sudah saya bagi semuanya tapi saya bilang ke mereka tanah itu enggak menghasilkan tetapi ada tetapi usahalah yang menghasilkan anak-anak saya pegari perusahaan semua biarpun anak kecil-kecil saya kasih perusahaan semuanya terus saya siapkan di luar saya siapkan di luar bagaimana yang paling saya takutkan kan satu kalau Bapaknya kaya anaknya tidak kaya itu jadi omongan tujuh turunan Bapak Ibu betul atau tidak ada enggak di daerahnya Bapak Ibu yang orang tuanya tuan tanah jatuh di anaknya tukang jual tanah seandainya Bapak Ibu masih hidup sedih atau tidak seandainya masih hidup untung sudah meninggal tetapi tetapi minta maaf nama kita tetap disebut betul atau tidak saya minta tolong kalau jadi orang tua jadi orang tua yang baik disitu warisan warisan apa yang terbaik buat anak Bapak Ibu ilmu terus yang kedua biarpun kita ilmu sekolah itu bukan solusi saja pengalaman itu tidak bisa dikantar anak saya saya kerasi kayak apa ya karena sudah terbiasa mewah saya merubah dari mobil saja susahnya minta ampun Bapak Ibu kalau yang anak itu senangnya mobil terbaru atau terlama terbaru kan gitu anak ini orang tua yang mintanya mobil terbaru atau terlama termurah saya saja ada mobil yang harus isi turbo saja saya tidak ikhlas paham saya mobil terbaru mengisinya apa Pertamina kan Pertamak turbo solarin saja yang Bapak Ibu pakai di sini itu saja tidak bisa pakai solar minimal dexlet kalau dexlet terus ya rugi dexlet sama Pertamina dex cuma selisih sedikit ya terpaksa harus ke dexlet itu saja tidak ikhlas sebenarnya saya tapi ya gimana lagi peraturan tapi saya katakan jujur apa yang harus Bapak Ibu siapkan sebagai orang tua yang kita nanti tidak akan bisa kerja yang pertama investasi buat murid sebanyak-banyaknya buat anak sebanyak-banyaknya anak-anak angkat kemudian yang kedua kita ajari mereka kendala mereka kan cuma satu Bapak Ibu mereka tidak punya modal mereka tidak punya ilmu tugas kita melatih mereka kalau mereka pintar kita modali tujuannya apa kita nitip uang untuk masa depan kita dan anak-anak kita karena itu anak-anak saya hidupnya cuma dari saham-saham di perusahaan saya itu sebagai passive income-nya jadi anak saya walaupun kecil itu kaya Bapak Ibu lebih kaya dia dari saya uang jajan saya cuma 100 juta dia kekayaannya banyak dari itu saya minta tolong harus ditata harus diatur kalau cuma satu menghasilkan cuma sedikit satu kalau punya 100 jadi tugasnya Bapak Ibu sebagai apa sebagai orang tua ngajari memberi contoh memberi teladan dan ketika kita melakukan ini insya Allah kita awet hidup dan awet muda kenapa setiap hari ngajari orang isinya emosi emosi atau tidak emosi karena itu setiap hari makanan saya sayur itu harus ada dua Bapak Ibu yang pertama terong yang kedua labusium labusium dan terong itu meredam emosi jadi kalau saya di sini pokoknya saya tidak turun ke lahan saya tidak akan emosi kalau saya turun ke lahan emosi makanya lebih baik saya tidak usah turun ke lahan daripada saya emosi kenapa memang semuanya benar atau salah semua salah pasti anak-anak kerja betul atau tidak tetapi kita harus menyadari ada kemampuan ada proses untuk mereka menjadi benar dan itulah fungsinya orang tua sudah percayalah sebelum Bapak Ibu dipanggil dipanggil ya kalau mau awet dipanggil minta dua penyakit yang pertama pikun dan yang kedua tuli kalau dipanggil biar tidak dengar yang kedua pikun lupa biar lupa umurnya berapa itu yang paling penting ini bergurau nah konsep ini Bapak Ibu Bapak Ibu lakukan ketemu saudara ketemu siapa aja hari ilmu dan ketika mereka nanti berhasil insya Allah Bapak Ibu amalnya Bapak Ibu sampai panjang minimal satu generasi yang mengingat kita yang mendoakan kita itu sampai panjang dan itulah yang saya sebut ibadah kenapa Nabi Musa pernah ditanya apakah siang ibadah yang sebenarnya bukan sholat kita bukannya Bapak Ibu ketika bersikir bukannya Bapak Ibu ketika berpuasa ketika ketika Bapak Ibu bertemu duduk dengan orang-orang yang duafa bukan hanya duduk orang-orang ini ajari supaya mereka mentas ketika mereka mentas kenapa ini lebih tinggi dari ibadah-ibadah biasa karena ketika nanti dia bertobat dia berhasil nilainya jauh lebih tinggi betul atau tidak kira-kira dan itu adalah kunci utamanya itu yang saya lakukan sampai hari ini itu yang saya kerjakan sampai hari ini ya memang hari ini kita masih belum butuh apa-apa karena itu biar saya punya banyak tempat dan anak-anak saya yang kerjakan anak saya banyak Bapak Ibu ada 26 31 berarti total anak saya itu saya cari anak itu di pedalaman-pedalaman seluruh Indonesia saya cari dan sudah selesai sampai seluruh provinsi saya sudah punya anak nah saya minta tolong Bapak Ibu sudah harus seperti saya karena saya dulu kan mulainya sudah cukup lama Bapak Ibu ya minimal di tiap kabupaten di tiap-tiap provinsinya masing-masing kalau tidak bisa tiap kabupaten ya tiap desa di kecamatannya masing-masing tujuan kita cuma satu ilmu yang Bapak Ibu pelajari ini penting ini ilmu mahal yang dibutuhkan hanya contoh jadi sudah tidak ada alasan lagi sudah tidak ada harus cari ayam jadi miliader dari kambing jadi miliader tidak dari apapun juga yang Bapak Ibu pegang itu bisa jadi miliader betul atau tidak kira-kira jadi dipersiapkan ya mas ya ketika sudah punya bebek ini berubah pakanya saran saya jangan sekarang besok setelah rontok bulu sekalian sekalian sudah tidak telur berubah total kalau saran saya jangan panggung ini dulu konsultannya salah bebek itu tidak senang dipanggung karena kakinya kesakitan kalau dia dipanggung dan yang kedua nalurinya dia tetap air jadi minta tolong biarpun tidak ada air setiap kandang di ujung sini tetap buat selokan dan untuk dia bisa mandi tidak usah lebar selokannya sepanjang lebarnya setengah meter panjangnya sepanjang kandang terus dekatnya selokan kasih parah-parah supaya dia untuk berjemur bebek itu menghormati kalau basah dia tidak mungkin langsung ke sini percayalah siapa yang ngajari saya tidak tahu tahu maksud saya kalau di sungai dimana dia berjemur seperti ini di atas batu siapa yang ngajari dia tahu kalau di tanah kotor karena itu setelah mandi dia naik di batu dia kepak-kepakkan sayapnya dia bersihkan semuanya dia cantik setelah cantik dia kawin bebek itu semua ternak kalau mau kawin itu dia akan kalau yang laki-laki menunjukkan keperkasaannya yang betina menunjukkan kecantikannya jadi dia bersolek dulu cantik-cantikan baru dikawini sudah lah percayalah jangankan ini ada burung burung Papua itu apa namanya bukan Kasuhari Cendrawasi Cendrawasi itu sebelum kawin dia kan harus menunjukkan atraksinya dulu harus tari-tarianya dulu dilakukan saya punya daerah yang saya isolasi yang saya carikan sebagai cakar alam saya itu kembangkan burung maleo di sana itu di daerah Sulawesi ketinggian maleo saya belajar pupuk buat kompos model kayak gitu diajari burung kalau saya ngomong diajari burung jangan berpikir burung ajari saya pakai pulpen bayangkan burung ini tidak bisa mengeram saya ulangi burung ini tidak bisa mengeram bagaimana dia bisa punya anak banyak dia punya istana Bapak Ibu ini gundukan adalah gundukan sampah yang berisi dari daun telur itu burung maleo dia menggali tanahnya ke sini kemudian dia telur di dalamnya setelah itu dia tutup lagi dia bisa menjaga suhu ini berarti untuk netaskan telur Bapak Ibu suhunya 38-40 derajat celcius dengan kelembapan hampir 100% pekerjaannya hampir setiap burung itu nyapu-nyapu daun dari pinggir-pinggir dikumpulkan jadi satu coba bayangkan hutan itu ada yang tukang sapunya jadi ketika saya tinggal di hutan ini anak buah saya itu tahu tempatnya mana daun yang masih baru berarti di dalamnya ada telurnya telurnya sebesar telur angsa yang telur sebesar burung merpati lebih besar sedikit yang saya pikir sampai hari ini kok bisa ada yang berasumsi ada yang berasumsi karena belum ada video yang menyatakan bagaimana dia bertelur ada yang berasumsi telurnya pertama itu bentuk cair ketika di luar dia baru mengeras tapi ya tidak tahu juga walau-walau tapi kalau telur ini utuh keluar pasti selesai mati ternaknya karena itu saya menghargai kesakitannya burung ini terus habis itu ketika dia sudah telur dia masukkan di sini dia tahu kapan tanggal menetas menetas Bapak Ibu ketika dia menetas dia tungguin dia gali lagi anaknya keluar karena itu satu komplek kita ada sekitar 100 hektare saya pagar tidak boleh orang masuk biarkan burung ini hidup di sana itu ya orang paling bodoh saya beli 100 hektare cuma untuk burung ini ceritanya tapi saya cuma menghargai ilmunya lebih mahal dari saya beli tanahnya soalnya dari situ saya betul-betul tobat betapa hebatnya alam membuat makanannya dari sini hujan hujan deres Bapak Ibu saya saja harus pakai tenda ini telurnya tidak kebasahan ini burungnya tidak punya tangan tidak punya paku ini dia bisa membuat genteng kayak gitu maka dari sana ternyata ketika kita memahami alam mau belajar dari alam percayalah ilmu tertinggi itu dari situ bebek juga sama Bapak Ibu tolong bebek bukan obyek bisnis kambing bukan obyek bisnis ayam bukan obyek bisnis semua ternak itu hanya titipan untuk kita bisa belajar dan mengenal dia yang menciptakan kita saya minta tolong ayo kita lakukan bisa dibahami untuk bebek ya terus yang kedua untuk air hujan wah ini sudah tipis ini berarti sudah mau selesai ini pokoknya kalau ini habis biasanya selesai yang kedua tadi apa mas air hujan ya mas ya gini Bapak Ibu tolong air hujan memang boleh kita tampong dari semuanya apakah minumnya bebek minumnya untuk kolam dan semuanya wajib air bersih tidak tidak harus jadi konsepnya dimana air tergenam itu dijadikan kolam titik karena bebeknya sudah ada dua ribu mas minta tolong pakan sehari sudah anggap aja dua ribu kali dua puluh dua ratus gram sampai dua ratus lima puluh gram kalau sama keringnya berarti kan ada empat puluh kilo ya ini dibagi nol dua ratus 0,2 berarti ya empat empat ratus kilo ya empat puluh kilo atau empat ratus kilo Bapak Ibu 0,2 kali dua ribu berapa empat ratus ya mas pakan itu empat ratus betul ya empat ratus kali lima ribu itu dua juta ini ceritanya sehari pakan ini wah ngeri-neri sedap ini ternyata kalau cuman telurnya cuman enam puluh persen satu ribu dua ratus ya lumayan lah masih dapat tiga juta kan ya masih untung sehari sejuta tapi itu enggak untung gitu biaya ketika membesarkan dari nol sampai besar itu juga besar sekali nah pakan sehari sudah jelas empat ratus kilo berarti kolamnya berapa luas ini yang paling penting cara simpelnya empat ratus kilo dibagi tau Bapak Ibu gimana caranya ngitung coba sih Bapak Ibu yang hitungkan empat ratus kilo saya butuh lapan meter persegi menghasilkan berarti luasnya ini dikalikan berarti berapa 3.200 atau 32.000 ya sudah berarti untuk pakan 2.000 ini butuhnya ini anggaplah setengah hektare setengah hektare itu berarti panen setengah ton per hari karena apa satu hektare itu keluar satu ton per hari nah ini tanam asolanya mas minta tolong setengah hektare airnya enggak perlu terlalu dalam airnya cukup maksimal di 40 sampai 50 karena di Kalimantan panas kenapa saya sarankan di 40-50 supaya airnya enggak mendidih takutnya karena disana di jalur katul istiwa nanti airnya mendidih takutnya supaya enggak gosong terus yang kedua kalau yang dari tampungan-tampungan ini masukkan dalam tandon untuk minumnya bebek tandon terbagus kalau cuma untuk minumnya bebek buatlah dari terpal terpalnya untuk apa? untuk ikan karena ini dari CSR aman saja lah minta terpal gitu masih ACC pasti dan memang besar kalau saya kepingin terpal jangan kecil langsung diameter 30 jadi untuk sekalian untuk besar diameter 30 itu memang harganya sekitar 25-35 jutaan lah paling harganya tapi aman gitu lah pelihara ikan apapun hidup lah nanti untuk dibagi-bagi benih dan sebagainya ke kelompok mudah terus yang kedua air ini kita pakai untuk minumnya bebek air ikan itu untuk minumnya bebek bagus sangat bagus bebek di depan itu bahagia sekali tuh Bapak Ibu minum, makan, renang habis itu sebentar lagi kawin setelah kawin bertelur begitu aja ini konsepnya tugas kita menyediakan dia bahagia oke? bisa dipahami mas? kalau saran saya 30 ya diameternya satu atau dua kolam cukup lah nanti kelebihan asola untuk kasih makan ke ikan seandainya saya mau tanya Pak saya tidak mau pakai singkong saya cuma pakai asola saja bisa? bisa saya jamin bisa tapi saya minta tolong kita kan butuh protein waktu fermentasinya asolanya tolong dikasih rumen rumen sapi rumen sapinya berapa banyak kalau untuk fermentasi pakan idealnya di 2% jadi Pak besok waktu hari raya tampung sebanyak-banyaknya kalau ini nanti butuh rumen yang sudah matang Bapak tinggal jual gitu ya tinggal hitung-hitungan kenapa kok perlu bakteri dari rumen Bapak Ibu? rumen itu adalah bakteri yang menghasilkan protein kalau Bapak Ibu tidak percaya besok waktu korban Bapak Ibu ambil rumen satu genggam taruh di atas meja tunggu tidak usah sampai 2 jam 1 jam saja habis gitu yang penuh disitu kayak kelapa diparut isinya apa? belatung kenapa belatung mau datang ke situ? bukan bakteri karena itu mengandung protein kalau tidak mengandung protein tidak mungkin belatung tumbuh pertanyaannya kan satu Loh Pak rumen itu kan dari rumput bagaimana kok bisa menarik belatung bisa datang ke situ? karena disitu menjadi sumber makanan bakterinya penghasil protein itulah hebatnya sabi oke bisa dibahami yang terakhir untuk jerawatnya oh kelengkeng dulu oke kelengkeng kelengkeng bijinya besar buahnya tipis kan gitu kan masalahnya kan itu biasanya berarti pingpong ini dulu buahnya besar Pak bijinya juga besar dagingnya tipis apa yang salah kira-kira? sepele kalau buahnya sudah banyak berarti yang dibutuhkan adalah nutrisi nutrisi kalau pupuknya berarti cukup? sudah cukup berarti yang kurang apa? nutrisinya ini tanah gambut atau tanah biasa mas? tanah biasa ini berarti pupuknya sudah yakin sudah banyak ini sudah karung satu karung gitu paling ini kemarin berarti apa? yang kurang nutrisi aja pupuknya enggak perlu merubah besok ketika tapi kan enggak boleh cuma dibubuk sekali harusnya setiap tanaman setiap 6 bulan harus dibubuk enggak perlu banyak kalau pakai pupuk ortis 1 kilo per pohon yang cairnya 1.4 liter per pohon terus yang kedua yang paling penting diberikan nutrisi nutrisi terbagus nutrisi itu Bapak Ibu membuat buah besar membuat buah itu manis nutrisi itu dari apa? kalau saya lebih senang dari jerawan ikan kenapa kok jerawan ikan paling bagus itu nutrisi? rata-rata Bapak Ibu ketika kita makan ikan laut dia makan rumput alga yang ada dari laut laut itu ada kedalaman tertentu laut yang paling dalam kita menyebutnya dip ya laut dalam dipsi terus habis itu ikan karang kemudian ikan permukaan ikan permukaan itu rata-rata Bapak Ibu jarang dapat jerawannya tetapi yang paling banyak dapat jerawan itu ikan karang dan ikan air laut dalam salah satunya adalah tuna tongkol terus ikan besar-besar itu itu adalah ikan karang apa kelebihannya? beginilah ceritanya survei terbaru Bapak Ibu mengatakan kan begini dulu orang percaya minyak ikan hiu itu mengandung omega betul kan? omega itu dari ikan hiu ternyata hasil penelitian terbaru minyak ikan hiu tidak mengandung omega yang mengandung omega itu cuma isi perutnya kenapa kok isi perutnya ikan hiu bisa mengandung omega? karena yang dia makan lumut, kalga, semua yang disini itu adalah isinya omega dari sanalah Bapak Ibu dari sanalah saya menggunakan konsep kalau begitu ceritanya ketika kita sampai di makanan adalah obat ternak kita, kita harus beri omega omega 7, omega 9, omega 3 kita gunakan dari mana? dari alga di dalam laut siapa yang mau menyelam di kedalaman seribu meter? mahal atau murah kalau kita ambil alga dari seribu meter? mahal kan? tidak mungkin kan? cara paling gampang ini keadilannya alam ada ikan yang makan ikannya ditangkap penelayan dan kotorannya dibuang berarti kita ini numpang ikan ini untuk mengambilkan alga jadi jadikan nutrisi paham atau tidak? dan omega ini Bapak Ibu ini yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup termasuk tumbuhan jadi minta tolong kalau boleh seandainya jeruan kalau sekarang saya bukakan apakah semua jeruan? sebenarnya tidak jeruannya ikan apa disini? paling bagus ikan tongkol dan ikan ikan-ikan besar ya ikan-ikan bunga apa? barakuda ikan apa-apa gitu ya sama ikan laut itu saya tidak hafal-hafal namanya sama ikan karang lah saya nyebutnya gimana? iya nah saya cuma pesan satu ini untuk tongkol di tongkol itu ada hatinya Bapak Ibu betul ya hatinya tongkol ini adalah racun yang paling berbahaya ini saya diajari oleh orang-orang pedalaman cara membuat racun yang paling membunuh orang hanya cuma kena darah sedikit dioleskan mati tidak sampai satu jam itu dari minyak yang keluar dari hatinya tongkol atau tuna jadi saya minta tolong kalau dibuat pakan hatinya tolong dipinggirkan kalau dibuat kalau dibuat insek untuk tanaman hatinya tolong diikutkan supaya apa begitu itu masuk ke serangga apapun dia selesai disana paham maksud saya? itu kuncinya dari mana? dari hati ikan tongkol kalau mau membuat racun saya jari ini digantung nanti netes minyaknya nah minyak itu dicoba jangan dicoba sendiri ya minyak itulah jadi racun terhebat kalau untuk bunuh babi hutan bunuh apapun binatang lah yang harus kita bunuh pakai itu mujarab oke bisa dipahami? jadi nutrisi yang menjadi utama penyemprotannya paling bagus berapa kalau begitu? pada waktu dia sudah mulai bakal buah semprot kalau boleh tiap minggu karena nutrisi tidak bisa disimpan lah kalau kita sudah main di drip irigasi nutrisi bisa kita berikan dalam jumlah kecil dalam waktu yang lama itu perbedaannya karena pupuk Bapak Ibu berbeda dengan nutrisi oke selamat menikmati